Intro Hai, selamat datang kembali di channel Dwi Gadget Channel yang membahas tentang perkejatan dan teknologi Bersama saya Dimas Wahyuka Dan hari ini kita akan mereview LG V50 ThinQ Let's begin Ya, jadi bagi kalian yang sudah mengikuti channel ini Kita sudah melakukan first impression dan unboxing LG V50 ThinQ ini beberapa minggu yang lalu Dan saya membutuhkan waktu sekitar 2 minggu untuk benar-benar mendalami fitur-fitur apa yang ada di LG V50 ini Sehingga bagi kalian yang tertarik untuk mendapatkan LG V50 ini Kalian bisa simak videonya sampai akhir untuk mendapatkan informasi secara lengkap mengenai LG V50 ini Ya, kita mulai dari desain depan terlebih dahulu LG V50 ini sudah dibekali dengan diagonal layar 6,4 inci Dengan perlindungan Corning Gorilla Glass versi 5 Dan layarnya ini sudah mendukung 2K OLED display teman-teman Jadi ini lebih sharp dibandingkan dengan Full HD Dan kualitas layar dari LG V50 ini karena ini sudah mendukung 2K OLED display Gambar yang dihasilkan untuk menikmati multimedia ini memang sharp banget Vibrant, tidak ada kalibrasi warna yang miss Menurut saya warna yang dihasilkan ini menurut saya cukup akurat Untuk mengedit foto dan video menurut saya ini sudah capable di 2020 ini Dan bagian atasnya ini kalian akan mendapatkan notch Dengan disematkan 2 setup kamera dengan stereo speaker Dan di bagian bawahnya ini juga ada speaker gila Jadi ini memang sudah mendukung stereo speaker Dan seperti yang saya sebutkan tadi Memang desain dari tampak depan LG V50 ini Bukan smartphone yang memiliki desain yang berkarakter Dan secara fungsi memang desain dari LG V50 ini Mereka dengan notch kecil ini masih bisa menyematkan 3 fungsi Yaitu 2 lensa dan 1 stereo speaker Dan untuk layarnya ini bukan yang model curve Jadi tidak ada accidental touch Dan di bagian belakang kalian bisa melihat LG V50 ini Lebih ke desainnya Samsung ya teman-teman Tetapi keunggulan dari LG V50 ini Memang dari samping kalian bisa melihat tidak ada bump kamera Dan ini adalah salah satu hal yang saya suka dari LG V50 ini Jadi kalian tidak perlu khawatir Kalau tidak pakai case Kalau kalian meletakkan di permukaan yang datar Permukaan yang kasar pun Karena ini sudah mendukung konegulan X5 Jadi aman apalagi dipakai in case Karena ini tidak ada bump kameranya Dan di bagian bawahnya ini Sudah ada fingerprint konvensional ya Jadi untuk kecepatannya jangan ragu lagi Ini cepat sekali reliable Yang penting itu reliable Untuk fingerprint dibandingkan dengan in display Saya lebih memilih fingerprint konvensional seperti ini Dan di bagian samping kiri ada volume rocker Up and down Dan di bagian bawahnya volume rocker itu ada Yang namanya Google Assistant Tetapi Google Assistant ini Hanya bisa dipencet ketika layarnya hidup saja Kalau layarnya mati ini tidak bisa berfungsi teman-teman Jadi harus menghidupkan layarnya baru dipencet baru bisa aktif Dan di bagian samping ini Kamping kanan ya Ada power button seperti biasa Di bagian atas tidak ada apa-apa Mikrofon biasa Dan di bagian bawah Saya tadi sudah bilang bahwa ini Sudah mendukung stereo speaker Di atas ini earpiece-nya sudah ada Di bagian bawah ada speaker grill Di bagian tengah ini ada USB Type-C Yang sudah mendukung quick charge 18W Dan sudah mendukung key wireless charging 10W Dan headphone jack 3,5mm-nya ini Satu hal yang saya suka dari LG V50 Ini adalah salah satu flagship di tahun 2019 Tapi ini kan dirilis tahun 2019 Yang masih menggunakan headphone jack itu Di angkatan yang sama itu Samsung Galaxy S10 Dan ini ya LG V50 Jadi menurut saya ini adalah fitur flagship Yang sekarang jarang ditemukan Dan potensi dari headphone jack di LG V50 ini Jika kalian memasukkan headset tertentu Yang mendukung high-res Maka potensi dari headset tersebut Bisa lebih dimaksimalkan di LG V50 Nanti kita akan bahas lebih lanjut di bidang audionya Dan di bagian belakang ini ada titik 3 Ini adalah konektor Yang kalian bisa hubungkan HP ini dengan dual screen Yang harganya ya sekitar 1,6 juta Kalau sampai sini ya plus pajak Jadi sekitar 2 jutaan Kalau kalian penasaran bagaimana optimalisasi dual screen-nya Saya sertakan videonya di atas sini ya Dan untuk sertifikasinya LG V50 ini Sudah mendukung IPCCA Water and Dust Resistance Dan sudah tersertifikasi military grade Dumeh ini military grade Kalian banting itu ya jangan juga Karena kaca itu ya mesti pecah Jadi tetap hati-hati Tetapi sertifikasi ini nice to have Yap kemudian kita membahas masalah audionya Hal yang menurut saya cukup menarik di LG V50 ini Yang tidak dimiliki oleh brand-brand lain Selain LG V50 ini masih menjaga 3,5mm headphone jack HP ini sudah mendukung fitur Hi-Fi Quad Deck Bagi kalian yang belum tahu Bahasa ilmiahnya Hi-Fi Quad Deck itu mengubah Dari sinyal digital ke analog Dimana suara yang dihasilkan dari LG V50 ini Sangat crispy, sangat detail Sehingga kita benar-benar bisa merasakan Lebih menikmati musik tersebut Karena memang lebih detail ya suara yang dikeluarkan dari LG V50 ini Kalau kalian memang suka musik-musik yang detail Yang petikan seperti itu Ini asik banget kalau kalian menggunakan headphone Yang sudah mendukung Hi-Res Dan itu adalah salah satu fitur yang saya suka dari LG V50 Kemudian belum stop disitu Selain LG V50 ini memiliki tadi Dua tadi headphone jack dan Hi-Fi Quad Deck LG V50 ini sudah mendukung stereo speaker Secara overall stereo speaker yang dihasilkan dari LG V50 ini Menurut saya cukup lantang, cukup bagus Tetapi ada beberapa hal yang menurut saya cukup kurang Yaitu adalah bassnya Karena saya sudah memiliki barometer Yaitu iPhone 11 Pro Max Dan iPhone 11 Pro Max memang memberikan bass yang lebih kerasa lagi Dibandingkan LG V50 Dan belum sampai disitu Walaupun bassnya kurang ya Setelah saya bandingkan dengan iPhone 11 Pro Max Jelas kurang menurut saya LG V50 ini sudah mendukung boombox speaker teman-teman Jadi boombox speaker ini basically Ada getaran di bagian belakang yang saya memang rasakan Jadi getaran dari LG V50 ini Mengalirkan ke permukaan yang disentuh Seperti box atau kerdus Atau meja, kayu yang saya sudah coba Dan bassnya itu semakin lantang teman-teman Jadi menurut saya dari bass yang biasa Maksudnya tidak terlalu impresif Kalau kalian menggunakan fitur boombox tadi Boombox speaker tadi LG V50 ini bisa menambah loudness Bisa menambah volume Dan bassnya lebih higher lagi Jadi untuk audionya Stereo dan fitur 3,5mm headphone jack Menurut saya jempolan di LG V50 Ya kemudian yang ketiga adalah baterainya Jadi LG V50 ini dibekali dengan 4000 mAh Yang kalau kita bandingkan dengan versi sebelumnya LG V30 dan V40 Yang mereka berkotat di 3000 mAh Yang versi sebelumnya itu V30 dan V40 Belum bisa memberikan pengalaman baterai live Yang cukup untuk penggunaan saya Tetapi di LG V50 ini menurut saya Ini penggunaan medium to heavy Bisa seharian full Jam 9 itu sisa sekitar 20-an persen Ditambah LG V50 ini sudah bisa dioptimalisasi baterainya Karena ada pengaturan resolusi yang kalian bisa ubah Contohnya SOT yang kalian bisa dapatkan di layar 2K Itu biasanya sekitar 6 jaman Dan apabila kita ganti ke resolusi Full HD Kalian bisa mendapatkan screen on time sekitar 8 jam Which is itu cukup impresif Kalau kalian lebih pengen impresif lagi Kalian bisa mengubah ke resolusi 720 atau HD Kalian akan bisa mendapatkan screen on time sekitar 10 jam Jadi dari skenario yang saya berikan tadi LG V50 ini memberikan versi T-Liti untuk baterai live-nya Dan kemudian kita beranjak ke spesifikasi dan performa LG V50 ini sudah menekan Snapdragon 855 Dengan kombinasi RAM 6GB Dan 855 di LG V50 ini adalah Salah satu yang sudah mendukung koneksi 5G teman-teman Di bagian atas kamera ini ada tulisan 5G Dan ini juga berfungsi untuk menjadi LED notifikasi Jadi selain ada AOD, Always On Display Ternyata di bagian belakang juga ada LED notifikasi Jadi ada double notifikasi ini Keren banget sih Dan untuk performanya, untuk multitasking jelas tidak ada masalah Sama sekali selama 2 minggu saya menggunakan Saya tidak mengalami kendala lag sama sekali Dan bahkan untuk bermain game juga tidak ada kendala sama sekali Tetapi kalau saya harus memberikan ulasan Di game-game FPS LG V50 ini Saya tidak merasakan smooth yang sama Jika saya bandingkan dengan Snapdragon 855 yang lain Sebenarnya untuk frame per secondnya sama Ini bisa kita geber sampai rata kanan Untuk Call of Duty ya Saya tidak mengalami kendala sama sekali Pengalamannya masih acceptable Tidak ada lag Tetapi untuk smoothnya Ini saya nitpicking banget ya Tidak terlalu smooth seperti HP-HP lain Dan dari performa yang saya uji coba Baik multitasking dan bermain game Jadi saya sudah menyebutkan ada beberapa rasa smooth Yang saya kurang bisa menikmati Di LG V50 Itu bukan karena skornya Karena skornya ini sudah bagus ya Sekitar 400an ribu Itu adalah skor normal di Snapdragon 855 Karena menurut saya ini adalah salah satu dampak dari UI-nya Yang menurut saya bukan stock Android Dan bukan UI yang paling smooth di jajaran smartphone Jadi menurut kalian bagaimana Bagi kalian yang menggunakan LG V50 Kalian bisa komentar di bawah Apakah kalian merasakan game FPS yang tidak ses smooth HP-HP flagship lain Kalian bisa komen di kolom di bawah Yang kemudian kita beranjak ke software-nya Jadi LG V50 ini memberikan pengalaman yang mix menurut saya Jadi hal yang saya tidak sukai dulu dari software LG V50 Dari icon-iconnya kalian bisa melihat Icon-icon dari LG Itu memang tidak terlalu nyaman di mata Karena ini terasa kekanaan Jujur saja Bukan hal yang menurut saya Paling bagus untuk UI-nya Secara ini ya secara lux ya Tetapi secara fungsi Seperti opsi untuk mengubah resolusi Dan ada beberapa yang saya suka Yaitu knock mode Double tap to wake Itu adalah salah satu software yang saya suka dari LG Dan untuk software-nya ini Kalian sudah bisa mendapatkan Android versi ke-10 Semoga ini bisa terupdate ke Android versi 11 nanti Yang akan dirilis ya Ya kemudian kita beranjak ke kameranya Jadi kamera di LG V50 ini dibegali dengan 3 setup kamera Dan 2 setup kamera di bagian depan Kita ngobrolin dulu di bagian belakangnya terlebih dahulu 3 setup kamera ini beresolusi 12MP untuk lensa standar 12MP untuk lensa telephoto Dan yang terakhir adalah 16MP untuk lensa super wide angle kameranya Dan untuk hasil fotonya Saya bisa bilang bahwa LG V50 ini ada beberapa hal yang menurut saya cukup bagus Untuk dynamic range-nya kalian bisa melihat Ini adalah beberapa contoh foto yang langsung menjurus ke matahari Dan dynamic range-nya cukup bagus Saya bisa benar-benar memberikan apresiasi ke LG V50 ini Apalagi jika kalian benar-benar bisa menggunakan manual foto dan manual video yang ada di LG V50 Untuk para content creator ini menjadi salah satu fitur yang saya sukai di LG V50 Ada manual opsi di LG V50 ini Tetapi untuk hasil fotonya karena saya berangkat dari pengguna Huawei P30 Pro Yang memang karakteristik dari Huawei P30 Pro itu Colournya memang pop lebih vibrant saja dibandingkan dengan LG V50 ini Yang menurut saya kalau pengguna baru seperti saya ini Menurut saya ini hasilnya lebih sedikit flat ya dibandingkan dengan HP-HP seperti Samsung dan Huawei Tapi jangan khawatir bagi kalian yang tidak suka dengan karakteristik dari LG V50 ini Kalian bisa langsung edit di aplikasinya yang tersedia di LG V50 Tidak usah menginstall third party app Kalian bisa langsung edit Langsung kalian tingkatkan pop-nya Maka problem solved Hal yang paling impressive di LG V50 ini adalah video kapabilitasnya 3 setup kamera di LG V50 ini Ketiga lensanya ini sudah mendukung resolusi up to 60fps Halo teman-teman ini 4K 60fps Kalau 4K 60fps HDR-nya tidak bisa update Tapi walaupun ini tidak bisa update Gambar yang dihasilkan cukup bagus ya Dan kamera depannya dibekali dengan dual setup kamera Dengan resolusi 8MP Dengan focal length 26mm Dan untuk lensa super wide nya 5MP Dengan focal length 21mm Hasil kamera depan dari LG V50 Menurut saya biasa banget There is nothing much to tell Kalian bisa melihat sendiri Dan langsung saja kita masuk ke pengujian video kamera depan LG V50 Halo teman-teman ini adalah hasil dari kamera depan dari LG V50 Ini adalah lensa wide Karena di LG V50 ini ada 2 lensa Yang pertama lensa wide Dan yang kedua adalah lensa primary Dan ini adalah hasil dari lensa wide Menurut kalian gimana resolusinya paling mentok Ya 1080 Let me in the comment section down below Nah ini kalau lensa yang gak wide Tidak terlalu praktikal menurut saya Karena kalau untuk nge-block Lensa wide lah Yang menurut saya lebih praktikal Tetapi Kalau untuk kualitas Ya menurut kalian gimana Drop in the comment section down below ya Jadi kesimpulannya Jadi kesimpulannya bahwa LG V50 ini di rentan harga 4,9 jutaan Yang tersedia di Tokopedia Memang kelemahannya bukan barang yang resmi Bukan barang baru Ini adalah barang second Catatan teman-teman harus perhatikan Barang second itu harus benar-benar kalian melihat kondisinya Seperti apa Tetapi secara overall LG V50 ini Memberikan pengalaman atau fitur-fitur yang kita butuhkan sebagai content creator Seperti audio Fire yang sudah 2K Dan Snapdragon 855 Termurah ya menurut saya Iya gak sih termurah gak sih Saya belum nemu 855 yang memiliki fitur selengkap ini Seperti LG V50 Itu kenapa LG V50 ini sekarang menjadi daily driver saya Tetapi kalau kalian tertarik untuk membeli LG V50 ini Dan unit yang saya pakai ini Kalian bisa follow di toko saya Saya baru membuat toko di Tokopedia Kalian bisa cek siapa tau nanti barang bekas-bekas review Saya jual di sana Yap itu saja guys my full review LG V50 Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini Sampai jumpa di video selanjutnya Peace out